Jadi mau coba trip trade, kalau drop trip gak bisa, karena kalau dia dibawah 40 jam sebulan, sistemnya nolak, kita gak bisa dibawah 40 jam terbang, jadi bilangnya hard 40, hard 40 hours itu harus dijalanin 40 jam sebulan ke atas. Terus, tapi karena anak saya ke ulang tahun, kawinan, jadi saya ada beberapa trip yang saya drop, karena ngebit di ulang tahun dia, eh gak kena-kena juga, dapetnya malah terbang di hari dia wedding, kalau gak mau saya coba drop trip, trip trade, eh ternyata berhasil drop trip, sistemnya pick up. Kalau ETB, itu kan TTS, trip trade service, kalau ETB, employee, trade board, itu sesama pramugari-pramugara, dia bisa pick up trip, atau dia trade trip, gitu, yang keambil dari sistem, dari TTS, trip trade service. Jadi saya gak perlu minta izin, karena izin PO, personal leave itu, setahun cuma dapet 2, sayang kan, kalau kepake, eh benar ke, sistemnya ngambil, jadi saya bisa drop trade. Alhasih, yang tadinya dapet sekitar 75 jam sebulan, jadi turun, 40-an, jadi gak bisa di bawah 40, jadi saya mau gak mau trip trade, tapi kok tetap gak ada juga yang ngambil nih, eh itu jam 4 pagi, sign in-nya, Berarti kan saya harus malam sebelumnya, tidur di crew room, gak mandi deh, mandinya tuh malam, sebelum berangkat, gitu, the saga of commuters.